Intro Halo semuanya, selamat datang di channel KBio Di channel ini kita akan belajar berkaitan dengan topik biologi Sebelum lanjut, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dukung kami untuk terus berbagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang biologi Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar pada topik materi genetik Oke, topik materi genetik Nah, sebenarnya di video atau di channel KBio Itu ada beberapa yang berkaitan dengan video materi genetik ini Misalnya struktur DNA, kemudian perbedaan sense dan antisense Nah teman-teman bisa cek di video-video lainnya ya Nah, untuk materi genetik pada kali ini Kita spesifik akan membahas berkaitan dengan sintesis protein Oke, sintesis artinya penyusunan ya Atau membuat, berarti membuat protein Nah, sintesis protein ini terdiri atas beberapa tahapan Oke, disini kita akan mulai belajar dari dasarnya terlebih dahulu Yang pertama, kita akan paham terlebih dahulu berkaitan dengan Apa sih yang dimaksud dengan sintesis protein Konsepnya kayak gimana Yang kedua, berkaitan dengan tahap dari sintesis protein Yaitu tahap yang pertama Yang disebut dengan transkripsi Yang ketiga, kita akan bahas setelah transkripsi Yaitu translasi Nah, selanjutnya di akhir dari video ini Kita akan coba bahas soal yang berkaitan dengan Soal-soal di sintesis protein Oke, kita mulai dulu dari perbedaan pada prokaryotik Dan eukaryotik berkaitan dengan proses sintesis protein ini Oke, di samping kiri Ini adalah sel prokaryotik Oke, yang kanan ini adalah eukaryotik Nah, apa sih yang membedakan antara pro dan eukaryotik ini Oke, di prokaryotik Dia tidak memiliki memberan inti Oke, jadi tidak memiliki memberan inti Nah, memberan inti Kita lihat Di sini Ada DNA Nah, DNA ini terdapat di sitoplasma Kalau kita belajar berkaitan dengan struktur dari prokaryotik Si DNA ini sebenarnya terkonsentrasi Di satu tempat yang disebut dengan nukleoid Oke, tapi tidak memiliki memberan inti Makanya DNA ini terdapat juga di sitoplasma dari sel pada prokaryotik Nah, sintesis protein itu kan terdiri di atas dua tahapan Transkripsi dan translasi Untuk transkripsi dan translasi Itu dua-duanya terjadi di sitoplasma Kalau pada sel prokaryotik Berbeda dengan eukaryotik Nah, eukaryotik itu Ada satu organel Oke, tapi di sini ada beberapa sumber Ini menyatakan organel Ada juga yang menyatakan bukan organel Tapi, yaudah Dia disebut dengan inti sel atau nukleus Yang paling penting di sini Si Apa? Pada eukaryotik ini Dia memiliki memberan inti ya Nah, ini adalah memberan inti Berarti memberan inti ini Berfungsi untuk membatasi Daerah inti sel yang mengandung DNA Dengan sitoplasma Nah, berbeda kan dengan prokaryotik Oke Transkripsi itu terjadi di dalam inti sel Di mana DNA kemudian akan menjadi mRNA Oke, atau proses penyusunan mRNA di sini ya Nah, ada hal juga yang membedakan Selain tempat terjadinya Sebelum menjadi mRNA Pada eukaryotik Ada yang disebut dengan pre-mRNA terlebih dahulu Oke, pre-mRNA ya Yang ini Pre-mRNA Nah, prosesnya itu kayak gimana? Kita akan belajar detail setelah ini ya Nah, mRNA yang udah disintesis Di nukleus Kemudian itu akan dikeluarkan Menuju satu organel Yang disebut dengan ribosom Yang kemudian akan membentuk polipeptida Atau protein Nah, proses translasi Atau pembentukan protein Dari kode-kode yang ada di mRNA ini Itu terjadi di sitoplasma Jadi itu bedanya Pada prokaryotik Transkripsi dan translasi Terjadi di sitoplasma Pada eukaryotik Transkripsi terjadi di dalam inti sel Sedangkan translasi terjadi Di dalam sitoplasma Oke, ini perbedaan keduanya Nah Seberapa penting sih sintesis protein ini Untuk suatu Makhluk hidup Kita lihat contoh Pada Gambar kali ini Ini adalah DNA normal Yang kedua ini adalah DNA yang mengalami perubahan Atau disebut dengan mutasi Kita lihat Secara Normal Dari DNA Kemudian ditranskripsi Sidenanya ditranskripsi Membentuk mRNA Kemudian Mentranslasi Membentuk protein Nah Protein ini adalah Pigment Jadi pigment tubuh Yang menentukan Warna pada hewan Atau yang menentukan pigment kulit Pada manusia Itu Dihasilkan dari proses Sintesis protein ini Jadi sebenarnya sintesis protein ini Menyusun semua protein Yang ada di dalam tubuh Makhluk hidup Misalnya Pada DNA yang pertama ini Dihasilkan pigment Untuk Rambut Dari Hewan ini Nah pigment Apa Coklat Ke abu-abuan ya Gimana jika DNA-nya Mengalami Mutasi Apa itu mutasi? Mutasi berarti Perubahan Informasi Genetik Informasi Genetik ya Apa sih yang berubah? Yaitu Urutan-urutan Nukleotida Yang ada pada Untai DNA Dari Hewan ini Nah Misalnya DNA-nya mengalami mutasi mRNA yang Akan terbentuk Juga Mengalami Perubahan Dari DNA Yang normal Di sisi kiri ini Atau di gambar yang pertama Nah Tanda kuning ini Berarti Menandakan Ada perubahan Di DNA Dan mRNA-nya Kemudian Protein yang Dihasilkan Gimana? Protein yang Dihasilkan Berarti Protein yang Abnormal Oke Jika Yang di DNA normal Itu akan Menghasilkan Pigment Maka Di DNA Yang mengalami Mutasi Kemudian Terjadi juga Perubahan Pada mRNA Maka Tidak Dihasilkan Pigment Pada Proses ini Makanya Terbentuk Hewan Yang Albino Nah Ini adalah Salah satu Contoh Dari Sitesis Protein Jadi Protein yang Dihasilkan Di tubuh Makhluk hidup Akan berkaitan Dengan Protein fungsional Misalnya Akan membentuk Hormon Kemudian Akan membentuk Enzim Ingat Hormon dan enzim Itu terdiri Atas protein Juga ya Atau Berkaitan Dengan Protein Struktural Protein Struktural Ini Artinya Menyusun Menyusun Tubuh Dari Makhluk hidup Nah Jadi Ini adalah Pentingnya Sintesis Protein Dan Pemahaman Terhadap Konsep Sintesis Protein Nah Proses Sintesis Protein Ini Dikenal Juga Dengan Dogma Sentral Apa Yang dimaksud Dengan Dogma Sentral Jadi Dogma Sentral Itu Kerangka Dasar Yang Menggambarkan Bagaimana DNA Mengandung Informasi Genetik Untuk Membuat Protein Nah Misalnya Disini Ada Untai DNA Terdiri Atas 3 gen Nah Gen Itu Apa Singkatnya Gen Itu Kan Adalah Urutan 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 Nukleotida Oke Nah Urutan Nukleotida Yang Akan Membentuk Atau Mengkode Protein Misalnya Pada Gen yang Ketiga Ini Mengalami Proses Dari Sintesis Protein Ini Kita Gedein Jadi Gini Ingat Untai DNA Itu kan Terdiri Atas 2 Untai Jadi DNA Itu Terdiri Atas 2 Untai Atau 2 Strain Nah 2 Untai Ini Bersifat Anti Paralel Anti Paralel Artinya Disini Kita Lihat Ujung 3 Aksen Itu Berhadapan Dengan 5 Aksen Ujung 5 Aksen Berhadapan Dengan 3 Aksen Kayak Gini Nah Jadi Punya Arah Yang Berlawanan Yang Berlawanan Inilah Yang Disebut Dengan Anti Paralel Salah Satu Dari Untai DNA Ini Akan Digunakan Sebagai Pencetak Kan Terdiri Atas Dua Untai Nah Salah Satu Untainya Itu Akan Digunakan Sebagai Pencetak 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 Disebut Dengan DNA Template Sedangkan Untai Yang Satunya Itu Bukan Sebagai Pencetak MNA Disebut Dengan Non Template Kalau Kita Lihat Untuk Urutan Urutan Dari Nukleotida Yang Disimpulkan Dengan Urutan Basah Nitrogen Misalnya Pada DNA Template Ini Punya Urutan Seperti Ini Saya Tandai Dengan Warna Kuning Nah AC C AA Dan Seterusnya Adenin Sitosin Kemudian Yang Bagian Bawah Itu Yang Non Template Saya Tandai Dengan Hijau Punya Urutan Seperti Ini Ingat Antara Satu Untai Dengan Untai Yang Lainnya Pada DNA Itu Sifatnya Komplementer Dimana Adenin Itu Akan Selalu Berpasangan Dengan Timin Adenin Akan Selalu Berpasangan Dengan Timin Dan Guanin Itu 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 Akan Selalu Berpasangan Dengan Citosin Ataupun Sebaliknya Sifat Ini Yang Disebut Dengan Komplementer Komplementer Komplement Nah Untai Yang Digunakan Untuk Pencetak Dari mRNA Dia Akan Komplement Berarti mRNA Yang Akan Terbentuk Kita Lihat Disini Kita Tandai Dengan Warna Hijau Sorry Warna Kuning Nah Komplement Dengan Untai Templet Atau Untai Pencetak Kita Lihat Adenin Itu Berpasangan Dengan Urasil Oke Kenapa Kalau pada DNA Adenin Berpasangan Dengan Timin Tapi Pada RNA Timin Itu Gak Ada Digantikan Oleh Urasil Maka Pada RNA Adenin 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 Berpasangan Dengan Urasil Dan Guanin Sama Berpasangan Dengan Sitosin Oke Kita Lihat Adenin Urasil Sitosin Guanin Nah Berpasangan Sitosin Kemudian Guanin Adenin Urasil Dan Seterusnya Berarti Untai Yang Ini Yang Templet Itu Komplement Dengan Untai Dari mRNA mRNA Nah Cara Mudah Mengingatnya Itu Pada Ujung Ujung 3 Aksen Ke 5 Aksen Itu Adalah Untai Templet Sedangkan Ujung 5 Aksen Ketiga Aksen Itu Adalah Untai Non Templet Untai Yang Memiliki Ujung 3 Aksen 5 Aksen Ini Digunakan Sebagai Pencetak Untuk Membentuk mRNA Oke Proses Mencetak mRNA Dari Untai Templet Ini Disebut Dengan Transkripsi Nah mRNA Yang Udah Terbentuk Tiap 3 Hurufnya Itu Disebut Dengan Kodon Oke Berarti Disini Ada Berapa Kodon Ada 4 1 2 3 4 Nah Masing Masing Kodon Ini Kemudian Pada Proses Translasi Akan Diterjemahin Membentuk Asam Amino Nah Sebenarnya Disini Bukan Membentuk Asam Amino Ini Dibawa Oleh TRNA Yang Kemudian Jika Cocok Dengan Kodon Pada mRNA Ini Akan Membentuk Ikatan Polipeptida Atau Membentuk Ikatan Protein Pada Tahap Akhir Yang Disebut Dengan Proses Translasi Nah Jadi Kodon Inilah Yang Menentukan Asam Amino Asam Amino Yang Terbentuk Untuk Menyusun Dari Protein Ingat Asam Amino Itu Kan Monomer Monomer Atau Monomer Itu Satuan Monomer Monomer Dari Asam Amino Ini Saling Berikatan Membentuk Protein Yang Disebut Dengan Polimer Oke Ini adalah Dogma Sentral Nah Pada Beberapa Sumber Den A template Itu Juga Disebut Dengan Anti Sense Antisense Sedangkan Yang non Template Itu Sebaliknya Disebut Dengan Sense Kenapa Yang Non Template Itu Sebenarnya Urutannya Sama Dengan Amarena Yang Terbentuk Karena Dia Komplement Dari Dna Template Misalnya Perhatikan Yang Untuk 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 T O Karena Pada Dna T Dna T Digantikan Oleh Urasil Berarti Timin Urasil Guanin Sama Guanin Guanin Timin Kecuali Timin Ini Digantikan Oleh Urasil Guanin Guanin Cytocin Nah Ini Kan Sama Seterusnya Cytocin Cytocin Adenin Adenin Nah Sense Ini Artinya Memiliki Urutan Nukleotida Atau Urutan Basenitrogen Yang Sama Dengan mRNA Atau Pada Beberapa Sumber Lagi Jadi Jangan Bingung Sense Ini Juga Disebut Dengan Coding Karena Tadi Alasannya Sama Dengan mRNA Yang Terbentuk Untuk Urusan Basenitrogen Sedangkan Yang Anti Sense Itu Juga Disebut Dengan Non Coding Jadi Gak Sama Urutannya Karena Dia Komplement Karena Dia Digunakan Untuk Pencetak Dari mRNA Oke Jangan Bingung Apa Beda Sense Anti Sense Coding Non Coding Sama Paralel Sama Sama Template Dan Anti Template Itu Juga Udah Dibahas Di Video Di Channel Kabio Ini Jadi Teman Teman Silahkan Bisa Lihat Penjelasan Berkaitan Dengan Ini Di Video Yang Satunya Oke Kita Kembali Ke Sintesis Protein Yang Ini Jadi Akhir Dari Proses Sintesis Protein Ini Translasi Yang Membentuk Protein Inilah Yang Disebut Dogma Sentral Oke Sekarang Kita Cari Tahu Kenapa Ujung Tiga Aksen Kelima Aksen Itu Digunakan Sebagai Pencetak Dari mRNA Nah Disini Ada Alasannya Jadi Ada Enzim Yang Berperan Dalam Proses Transkripsi Ini Dimana Untai DNA Digunakan Untuk Mencetak mRNA Nah Enzim Yang Berperan Disini Adalah RNA Polimerase Si RNA Polimerase Ini Adalah Enzim Yang Berperan Sebagai Pencetak Dari mRNA Nah Cara Kerjanya Gimana Si RNA Polimerase Ini Dia Bergerak Dari Tiga Kelima Jadi Pergerakannya Itu Dari Ujung Tiga Aksen Ke Lima Aksen Karena mRNA Oke Ini Saya Tandai Karena mRNA Yang Terbentuk Itu Dengan Arah Lima Ujung Lima Ke Tiga Aksen Di Ujung Tiga Aksen Ini Disinilah Terjadi Proses Elongasi Atau Perpanjangan Atau Penambahan Nukleotida Pada mRNA Penambahan Nukleotida Pada mRNA Coba Kita Perhatikan Nah Ini Ujung Tiga Aksen Sebagai Template Oke Saya Tandai Dengan Warna Kuning Nah Siara Napoli Merase Ini Bergeraknya Dari Tiga Kelima Makanya Arah Dari Transkripsi Itu Ke Arah Kanan Dari Tiga Kelima mRNA Yang Terbentuk Yang Ini Saya Tandai Dengan Yang Warna Hijau Nah Dicetak Nya Itu Dengan Ujung Lima Ketiga Karena Penambahan Nukleotida Atau Perpanjangan Dari mRNA Terjadi Di Ujung Tiga Oleh Siapa Oleh RNA Polimerase Ini Jadi RNA Polimerase Ini Dia Nambahin Untuk Nukleotida Yang Disini Disimulakan Dengan Basah Nitrogen Di Ujung Tiga Nah Jadi Ujung Lima Dari DNA Yang Ini Ujung Lima Aksen Ketiga Aksen Itu Tidak Digunakan Sebagai Template Karena Tadi Yang Pertama Arah Dari Pergerakan Si RNA Polimerase Dan Juga Penambahan Atau Perpanjangan Atau Juga Dikenal Dengan Elongasi Pada mRNA Yang Penambahannya Terjadi Di Ujung Tiga Oke Inilah Mengapa Ada Dua Untai Yang Dalam Sintesis mRNA Ini Dibadakan Menjadi Template Atau Pencetak Dan Bukan Pencetak Atau Non Template Nah Sekarang Kita Lanjut Pada Tahapan Dari Sintesis Protein Yang Pertama Yang Disebut Transkripsi Nah Ingat Tadi Ada Arena Polimerase Disini Jadi Ada Satu Satu Titik Dari DNA Atau Satu Bagian Dari DNA Yang Disebut Dengan Promoter Nah Promoter Ini Menandakan Bahwa Proses Transkripsi Dimulainya Dari Titik Ini Oke Ketika Promoter Ini Udah Terbaca Oleh Sirena Polimerase Maka Dia Mulai Akan Mencetak M-Rena Jadi Ada Start Point Disini Nah Ara Transkripsinya Gimana Ara Transkripsinya Berarti Kesini Oke Nah Kalau Kita Perhatikan Jika Ara Transkripsinya Itu Ke Kanan Berarti Yang Template Itu Bagian Yang Mana Yang Atas Atau Yang Bawah Oke Langsung Aja Kita Cari Oh Ini Ujung Tiga Berarti Untai Yang Digunakan Template Itu Yang Bagian Bawah Tiga Aksen Ke Lima Aksen Nah Proses Ini Disebut Dengan Inisiasi Dimana Si arena Polimerase Menempel Di Promoter Dan Kemudian Akan Memulai Proses Dari Transkripsi Itulah Yang Disebut Dengan Inisiasi Nah Di Ujung Dari Untai DNA Ini Sebenarnya Ada Yang Disebut Terminator Nah Di Bagian Terminator Ini Menandakan Akhir Dari Proses Transkripsi Jadi Ada Promoter Ada Terminator Tahap Yang Kedua Disebut Dengan Elongasi Nah Ini Elongasi Ini Sebenarnya Masih Tahap Elongasi Jadi Untuk Elongasi Ini Apa sih Elongasi Berarti Long Perpanjangan Dari Merenah Yang Sudah Terbentuk Nah Jadi Si Arena Polimerase Ini Dia Akan Bergerak Seiring Pergerakan Dari Arena Polimerase Berarti Ada Penambahan Di Ujung Tiga Dari Merenah Penambahan Nukleotida Sehingga Arena Ini Ini adalah Hasil Transkrip Dari Dena Untai Dena Yang Sebagai Pencetak Maka Akan Terbentuk Arena Yang Panjang Seperti Ini Nah Seiring Bergeraknya Si Arena Sorry Seiring Bergeraknya Si Arena Polimerase Ini Arena Pol Nah Ketika Sampai Pada Titik Oke Pada Titik Yang Disebut Dengan Terminator Tadi Maka Arena Polimerase Ini Dia Akan Lepas Berarti Terminator Ini Menandakan Bahwa Si Arena Polimerase Stop Sampai Disini Untuk Mentranskripsi Arena Maka Setelah Arena Polimerase Lepas Terbentuklah Hasil Dari Transkripsi Yaitu Disebut Dengan MRNA Oke Jadi Tahap Tahap Akhir Dari Proses Transkripsi Disebut Juga Dengan Terminasi Nah Jadi Saya tandai Aja Ada Inisiasi Proses Memulai Elongasi Proses Perpanjangan Dan Ada Terminasi Akhir Dari Proses Transkripsi Nah Kalau Pada Prokaryotik Maka Proses Ini M-Rena Selanjutnya Akan Dilanjutkan Ke Translasi Tapi Berbeda Dengan Proses Pada Eukaryotik Oke Jadi Ini Adalah Proses Pada Sel Eukaryotik Dimana Terjadi Peristiwa Pasca Transkripsi Nah Pada M-Rena Yang Terbentuk Dari Proses Transkripsi Pada Selo Eukaryotik Itu Masih Disebut Dengan Prie M-Rena Kenapa Kita Perhatikan Pada Prie M-Rena Ini Ada Exon Dan Intron Nah Ternyata Exon Itu Adalah Pada Beberapa Sumber Dikatakan Sebagai Gen Yang Sebenarnya Kenapa Exon Ini Digunakan Untuk Informasi Untuk Membuat Protein Sedangkan Intron Itu Tidak Diterjemahin Dia Tidak Diterjemahin Untuk Membentuk Protein Nah Makanya Ada proses Pasca Transkripsi Yang Disebut Juga Dengan Splicing Splicing Ini Gimana Splicing Itu Dia Akan Memotong Bagian Intron Intron Ini Ini Akan Dihilangin Nah Sehingga Yang Tersisa Itu Adalah Exon Kita Lihat Misalnya Ini Exon Punya Nomor Kodon 1-30 Terus 31-104 Terus Mulai 105-146 Nah Ketika Splicing Ini Terjadi Maka Akan Menyisakan Si Exon Dengan Nomor Kodon 1-146 Nah Proses Splicing Ini Melibatkan Yang Namanya Splicosom Nah Splicosom Ini Di Dalamnya Juga Sebenarnya Mengandung RNA Splicosom Caranya Gimana Dia Akan Ngelipat Si Intron Nah Kita Lihat Si Intron Ini Si Intron Ini Akan Dilipat Kemudian Ini Akan Diputuskan Jadi Membentuk Lipatan Gini Membentuk Lingkaran Gini Nah Bagian Yang Ini Oke Saya Tandai Bagian Yang Biru Ini Adalah Exon Bagian Yang Merah Oke Sorry Bagian Yang Biru Ini Adalah Exon Bagian Yang Merah Ini Adalah Intron Nah Exon Sama Exon Itu Nanti Bertemu Dia Bakal Menyatu Kemudian Si Intron Itu Akan Dibuang Nah Atau Dikat Dipotong Yang Hasilnya Menghasilkan Ini M-Rena Yang Hanya Mengandung Exon Oke Ini Adalah Proses Pasca Transkripsi Nah Selain Proses Splicing Pada Pasca Transkripsi Ini Sebenarnya Ada Satu Hal Lagi Yang Terjadi Pada Proses Ini Nah Tujuannya Untuk M-Rena Yang Terbentuk Akan Dikenal Oleh Organel Yang Ada Di Sitoplasma Nah Apa Itu Kita Lihat Di Ujung Dari Proses Transkripsi Itu Ada 5 Aksen Cap Yang Ini Nah Saya Tandai Dengan Warna Kuning Dan Ada Poli A Yang Ini Nah Untuk 5 Aksen Cap Ini Dan Poli A Kalau Pada Prokaryotik Tidak Terdapat Artinya Tidak Terjadi Proses Penampahan Ini Nah Ini Hanya Terjadi Pada Eukaryotik Aja Jadi 5 Aksen Cap Dan Poli A Ini Bertujuan Sebagai Pengenal Nah Sebagai Pengenal Bahwa Ini Adalah M-Rena Yang Dihasilkan Dari Proses Transkripsi Di Nukleus Nah Poli A Ini Maksudnya Jadi Ada Urutan Nukleotida Adenin Adenin Di Akhir Dari M-Rena Jadi Ada Adenin 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 Kayak Gini Oke Sekali Lagi Tujuannya Sebagai Pengenal Bahwa M-Rena Yang Terbentuk Ini Adalah M-Rena Yang Berasal Dari Transkripsi Di Nukleus Bukan Sebagai M-Rena Patogen Asing Yang Itu Akan Didegradasi Atau Dihancurkan Nah Hasil Dari Proses Pasca Transkripsi Ini Splicing Dan Penambahan 5 Aksen Cap Dan Poli A Ini Maka Terbentuk M-Rena Nah M-Rena Ini Akan Lanjut Ke Proses Dari Translasi Proses Sintesis Protein Yang Kedua Oke Jadi Hanya Ada Tersisa Exon Aja Dan Ada 5 Aksen Cap Dan Poli A Nah Proses Translasi Gimana Karena Video Ini Cukup Panjang Kita Akan Bahas Pada Video Yang Selanjutnya Gimana